Amin Kami ucapkan ribu banyak terima kasih Mudah-mudahan Menjadi barokah dan hikmah Dan fahala yang berlimpah Khusus bagi yang membacakannya Dan umum bagi kita semua Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Halim yang berbahagia Acara selanjutnya Yaitu Tau siah dilinya Yang insya Allah Pada malam hari ini Ada dua mubalik Yang insya Allah Mubalik yang pertama Akan disampaikan Oleh Sayhunna Al-Mukarang Kiai Wazi Awin Masuri Ketua bidang Pendegakan Hilafah DPP LPI Dari Kota Jakarta Wahai saudara Di saat bangsa Belanda Berbagai masalah Perseteruan Kejeliman Kejurangan Perpecahan Hingga Papua Ingin Memerdekakan Diri Dan Memisahkan Dari Negara NKRI Kami Butuh Seseorang Yang sanggup Menyatukan Kembali Bangsa ini Kami butuh Ulama-ulama Yang istiqamah Di atas Kebenaran Untuk Menjaga Persatuan Dan kesatuan Yang menolak Kejuliman Kami rindu Penaliman besar Kami Yang kehadirannya Mampu Menyatukan Umat Islam Dari Sabang Sampai Merauke Hingga Berkumpul Jikaan Manusia Di Ibu Kota Jakarta Semua Bersatu Menghirupkan Keadilan Untuk Mencegah Kemungkaran Wahai Saudara Takbir 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 Mudah-mudahan Dengan Dihadirkannya Mubali Kita Dari Menjadi Obat Perindu Kita Kepada Habibana Kamu Rindu Habibana Muhammad Rijid Sihab Vallaha Aldi Sihab Sihab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Tuhan Guru yang saya hormati Sebelum Ustaz kita memberikan Tahu siat kepada kita semua Kita akan Bacakan dulu Mars dan Himno EPI Dimohon Berdiri Kecuali nonako dan nyeri Diri ya Diri ya Siap dihiri siap Semua berdiri Yang mampu berdiri Yang mau duduk silahkan Tapi yang Baiknya berdiri La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Al-Fatih 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 Muhammadun Allah 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 Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Khadratul Mukarrumin yang sama kita hormati yang sama kita muliakan dan kita cintai sekedar para alimil ulama para kiyari, para ajangan para asatif wa bil-khusus Rabi Sulmahid Miftahul Khair Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak K. Haji Miftah Farid kita doakan mudah-mudahan para alimil ulama kita para guru-guru kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan selalu-selalu diberikan limpahan kekuatan istiqamah untuk berjuang di jalan Allah Amin Ya Rabban Begitu pula yang saya hormati yang saya muliakan seluruh aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun polrihnya Begitu pula yang saya hormati yang saya muliakan yang saya banggakan segera panitia peringatan tahun baru Islam yang diselenggarakan oleh Puan Pesantren Miftahul Khair kita doakan semoga apa-apa yang telah diupayakan oleh segera panitia semoga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan dilipatkan akan pahalanya dan ganjarannya Amin Ya Rabban Amin dan yang terakhir salam istimewa saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, remaja putra, remaja putri santriwan dan santriwati hadirin wa'l-hadirat rahimakumullah Alhamdulillah tidak ada kalimat yang pantas saya ucapkan di mukad di matul khutbah yang singkat ini kecuali kita memuja dan memuji kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dimana hingga saat ini Alhamdulillah kita semua masih dapat merasakan berbagai macam keniamatan yang telah Allah berikan kepada kita di antaranya nikmat sehat nikmat panjang umur dan ada nikmat yang sangat besar Allah karuniakan untuk kita semua yang tidak semua manusia dapat merasakannya yaitu nikmatul iman dan nikmatul isu harapan kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan keimanan dan keislaman pada diri kita sehingga kita bisa tampil menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah beribadah kepadanya Amin Ya Rabban Amin dan selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia pilihan seorang Nabi dan Rasul yang sangat istimewa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini tanpa menciptakan tidak lain tidak bukan sayyidun wujud Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan kita semua selaku umatnya kelab yang diakhir nanti akan akan mendapatkan syafa'atul usma dan beliau dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni surga Amin Ya Rabban Amin Hadirin walhadirat Rahimahkan Allah Setelah saya nanti masih ada kori dan nanti ada juga penceramah tidak lain tidak bukan guru kita Mujihahid Fisabilillah Hada'in Allah Bapak K. Haji Miftah Fauzi jadi saya harus bagi-bagi waktu karena ada banyak acara dan nanti ada penceramah lagi sekarang sudah menunjukkan jam sepengah sebelas jadi saya batasi cerama saya sampai jam 3 pagi sanggup-sanggup sanggup-sanggup enter yang malah pulang sampai jam 3 mau wayang-maulek udah lagi flu begini baik Bapak Ibu hadirin santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak panjang yang ingin saya sampaikan karena saya harus di Jakarta lagi di Jakarta sekarang ini lagi genting lagi genting sudah rusuk disana para mahasiswa luar biasa jangan nyayak di Zolimi ada yang ditembak malam ini juga banyak ada yang wafak juga memang diadap ini aparat betul-betul 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 so'akan mudah-mudahan Jokowi lain sel saya tidak ingin mengajarkan kepada antum semua satu peristiwa yang sangat satu peristiwa yang sangat fenomenal peristiwa yang sangat berkah yaitu tidak lain kita bukan peristiwa hijrohnya Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad jadi kalau kita memperingati tahun baru Islam diupayakan kita harus selalu mengingat peristiwa hijrohnya Nabi karena tanpa hijrohnya Nabi Islam tidak sampai ke Tasik Malaya betul-betul betul-betul tanpa hijrohnya Nabi Islam tidak mungkin sampai ke Indonesia betul-betul betul-betul saya mau tanya jawab yang bom berarti hijrohnya Nabi itu berkah atau tidak berkah berkah atau tidak indah atau tidak alhamdulillah orang-orang orientalis itu nenek moyangnya liberalis orientalis punya anak namanya orang-orang yang mempelajari Islam bukan untuk membenarkan Islam tapi justru mau mencari kelemahan Islam menurut orang-orang orientalis ibaratullah bahwa hijrohnya Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad itu menandakan bahwa Nabi Muhammad panik kata mereka menandakan Nabi Muhammad itu sebetulnya penakut dan pengecut kalau Nabi Muhammad pemberani gak mungkin dia tinggalkan mereka jadi kata orang orientalis hijrohnya Rasulullah itu karena penakut karena pengecut jawab yang rohmat Nabi kita Nabi Muhammad penakut penakut atau tidak penakut atau tidak yakin takbir salu alam Nabi perlu diingat dulu Nabi Muhammad bukan jiwa penakut betul atau betul Nabi Muhammad bukan jiwa pengecut betul atau betul hijrohnya Nabi ada alasan Dulu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan dakwah secara terang-terangan sebelum diperintahkan oleh Allah menyampaikan risalah secara terang-terangan mengajarkan tawhid secara terang beneran beliau berdakwah diam-diam sembunyi-sembunyi antara keluarga dan terang dulu Rasulullah sebelum menyampaikan dakwah secara terbuka beliau itu dijuluki diberi gelar oleh penduduk kota bekas dengan gelar al-amin tidak ada satu manusia pun saat itu yang diberi gelar oleh satu kampung satu kota satu komunitas dengan gelar al-amin kecuali Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Rasulullah tidak main-main ini gelar luar biasa Rasulullah itu dipanggilnya al-amin orang yang sangat jujur orang yang sangat dipercaya semua orang yang ada di kota bekas percaya kepada Rasulullah makanya Rasulullah diberi gelar diberi judulkan al-amin jelas sama jelas begitu tiba saatnya Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad s.w.t menyampaikan dakwah secara terbuka secara terang-terangan mengajak kepada pendur kota Mekah khususnya kepada seluruh manusia pada umumnya untuk mengucapkan kalimat Tauhid kalimat La Ilaha untuk tidak menyadakan untuk menyadakan Tuhan kecuali Allah untuk tidak menyembah berhala apa yang terjadi begitu Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan gelar al-amin hilang dari Bibi Rasulullah yang tadi dipanggil al-amin berubah menjadi al-qadib menjadi al-majnun Rasulullah yang tadi dipanggil al-amin berubah menjadi pembohong pendusa bahkan dianggap gila Masya Allah eh andai kata Rasulullah pelecut andai kata Rasulullah pernah akut pada saat itu Rasulullah dibuli kalau selesai dari al-amin berubah menjadi al-qadib al-majnun pastinya Rasulullah tidak nyaman betul karena tidak nyaman otomatis beliau akan meninggalkan kota muka tapi apa yang terjadi berubah dari al-amin menjadi al-qadib menjadi al-majnun Rasulullah tidak meninggalkan kota muka beliau tetap bertahan berdakwah di kota Mekah saya mau tanya sekali lagi jawab yang kalau begitu Nabi Muhammad pengecut atau tidak Nabi Muhammad berakut atau tidak berakut atau pemberani pengecut atau pemberani yakin takbir anda bisa bayangkan cobalah kalau diri kita yang dibuli sekampung dikatain orang gila dulu kelasan gila ini sekampung dikatain kita orang gila kayak apa rasanya Nabi Muhammad sallallahu dikatain gila dikatain membohong pendusa merusak acara moyang enggak gentar enggak lari enggak cukup sampai disitu begitu Rasulullah terang-terangan berdakwah diintimidasi bukan hanya dicacib lagi dengan kata-kata tapi intimidasi fisik lagi sholat dikasih kotoran benda dari dalam perut Allah yang bau kotorannya dikasih ke kepala kita belum pernah sholat dikasih dari kotor belum pernah betul Rasulullah dikasih kotoran benda kalau Rasulullah menakut beliau pasti pergi meninggalkan kotoran bukan hanya dikasih kotoran beliau lagi sholat dililit lehernya ditarik dari belakang menahan rasa sakit menjulur lidah melotot mata dikasih dikasih